mohon maaf kalau ada yang salah dari data yang aku terima karena sebenarnya komodo itu bukanlah hewan purba guys dimana penjelasannya itu seperti ini halo guys selamat pagi dan welcome back 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 to my youtube channel jadi di pagi yang cerah ini aku ingin membagikan informasi yang sangat penting dan bermanfaat buat kalian yakni 7 hal besar yang ternyata ada di indonesia dan 100% aku yakin kalian tidak tahu semua kenapa? karena aku juga baru tahu hari ini loh jadi indonesia itu lagi heboh banget tentang stupidi piti apa itulah ya pokoknya yang menyebutkan bahwa indonesia itu bodoh karena adanya peningkatan angka covid-19 di indonesia nah terlepas dari itu semua kita harus tetap bangga menjadi warga indonesia karena kita memiliki 7 hal besar yang hanya ada di indonesia nah buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu aku tunggu nih udah? oke terima kasih yang udah subscribe dan kita langsung aja ke pembahasannya ya untuk fakta yang pertama adalah indonesia memiliki 3 dari 10 pulau terbesar di dunia yakni papua menduduki pulau kedua terbesar kemudian sumatera menduduki peringkat ketiga dan yang terakhir adalah kalimantan dengan posisi ke enam sumpah pengen banget tuh aku kesana karena menurutku pulau jawa itu juga cukup luas tapi ini ternyata ada yang lebih luas di dunia yakni papua sumatera dan kalimantan semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah supaya bisa keliling negara kita tercinta ya untuk fakta yang kedua adalah indonesia memiliki hutan bakau terluas di dunia yakni luasnya mencapai 2,5 sampai 4,5 juta hektare which is hutan bakau di indonesia menyumbang sekitar 25% jumlah hutan mangrove di dunia kalian udah pernah ke hutan bakau belum? kalau belum di surabaya ada loh kemudian fakta yang ketiga adalah danau vulkanik terbesar di dunia ada di danau toba guys danau toba sendiri terbentuk karena adanya letusan gunung toba wow danau vulkanik terbesar dan kaldera toba sendiri sudah diakui oleh UNESCO Global Geopark oke untuk fakta yang keempat adalah prosesi pemakaman termahal ada di indonesia ya benar sekali ada di tanah toraja dimana untuk prosesi pemakaman ini bisa menelan biaya hingga miliaran rupiah kenapa? karena untuk prosesi ini salah satu syaratnya adalah menyembeli 24 hewan kerbau kalau kalian ingin tahu berapa sih harga satu ekor kerbau di tanah toraja? satu ekor kerbau dihargai 500 juta sampai 1 miliar rupiah jadi jika salah satu keluarga yang meninggal belum memiliki biaya untuk melakukan prosesi pemakaman tersebut mereka akan menyimpan mayat saudara mereka yang telah meninggal dan melakukan prosesi setelah memiliki biaya penyimpanan mayat biasanya bisa berlangsung selama beberapa minggu, bulanan, bahkan tahunan masyarakat toraja sendiri percaya bahwa tanpa adanya prosesi pemakaman ini arwah dari yang meninggal tersebut tidak bisa meninggalkan dunia manusia dan yang lebih mengujudkan lagi prosesi ini berlangsung selama 7 hari 7 malam loh bayangin betapa sultannya orang-orang di tanah toraja kemudian fakta yang kelima adalah Jakarta sebagai kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara dan juga terbesar setelah kota Tokyo dimana Jakarta sendiri menyumbang sekitar 11% dari populasi manusia di dunia oke orang Jakarta mana suaranya untuk fakta yang selanjutnya adalah negara Indonesia memiliki bahasa terbanyak di dunia yakni sekitar 733 bahasa dari 2435 penelitian jadi ini berdasarkan penelitian dan pengamatan loh guys jadi bisa saja jumlah bahasa di Indonesia itu bertambah untuk fakta yang keenam adalah Indonesia sebagai rumah dari kadar reksasa di dunia tidak salah dan tidak bukan adalah komodo kalian tau gak sih kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan kenapa tidak ada di luar negara Indonesia yang pertama adalah ternyata komodo itu bukan tipe hewan yang meninggalkan tanah kelahirannya guys jadi pernah juga dilakukan penelitian ketika komodo ini dipindahkan ke daerah yang lain tapi tidak jauh dari tempat tinggal awalnya nah disini si komodo ini ternyata mengalami kesulitan tentang cara menemukan makanan dan juga cara menemukan pasangan tapi takutnya nih nanti akan ada perkawinan sedara antar komodo yang menyebabkan keberlangsungan hidup dari komodo itu sendiri pertanyaan selanjutnya adalah banyak sekali masyarakat yang menyebut bahwa komodo ini adalah salah satu hewan purba yang tidak ikut punah bersama dengan dinosaurus lainnya tapi sebelumnya correct me if I'm wrong mohon maaf kalau ada yang salah dari data yang aku terima karena sebenarnya komodo itu bukanlah hewan purba guys jadi penjelasannya itu seperti ini hewan dinosaurus atau hewan purba itu hidup pada periode 230 juta tahun yang lalu dan punah pada 65 juta tahun yang lalu sedangkan famili dari biawak atau komodo sendiri diverifikasi pada 40-55 juta tahun yang lalu jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa komodo dan dinosaurus tidak hidup sejaman oke guys sekian untuk informasi kali ini semoga menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua kalau kalian suka video ini silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen tentunya bagikan juga ke teman kalian siapa tau teman kalian juga butuh informasi ini terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di videoku selanjutnya jadi recordingnya sudah selesai aku mau bantu mama aku buat panen cabe selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati